selamat menikmati kita gunakan yang bagus ini saya gunakan 5 lembar daun seri dan 4 lembar daun salam ini kemudian kita potong sudah ini daun salam ini kita akan haluskan dalam blender ditumbuk pun bisa ditumbuk-tumbuk ini mau cepat aja saya masukkan dalam blender tambahkan dengan air sedikit air oke kemudian kita haluskan ini sudah saya blend sudah saya blender sudah halus ini kita sediakan satu maka versi masukkan aja sini jadi ini dia kita sudah blend seperti ini kemudian kita akan tambahkan dengan tepung beras kita gunakan secukupnya aja tepung beras 2 sendok makan untuk tepung berasnya beras itu bisa menggunakan tepung beras merah apa saja untuk ini saya gunakan tepung beras rosebrane ini kita tambahkan aja tambahkan sini daun salam dan daun sirih oke kita dua du ini sisanya masukkan dalam kulkas dan coba digunakan untuk lain harinya seperti ini aja oke bunda siste jadi dia aduk-aduk rata seperti ini setelah ini bunda siste bisa langsung menggunakan bahan ini oke jadi setelah bahannya teraduk rata bunda siste bisa langsung menggunakan bahan ini bunda siste bisa menggunakan bahan ini untuk mengecangkan kulit menghilangkan keriput kerutan pada kulit wajah memutihkan kulit yang gelap dan menghilangkan flek-klek hitam serta bekas-bekas syarawat untuk cara memakainya oleskan aja merata pada seluruh kulit wajah diamkan selama 15-20 menit kemudian cucilah dengan air bunda siste bisa melakukan perawatan ini setiap hari setiap hari atau setidaknya 3 kali dalam seminggu secara rutin untuk mendapatkan kulit wajah yang putih bersih kencang muda bebas keriput dan bebas flek hitam jadi untuk ini bahan yang saya gunakan adalah tepung beras, daun salam, dan daun sirik semoga tips ini bermanfaat untuk semuanya sambil jumpa lagi di lain video bye bye